Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tune dari Sabdah TV Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS Di sini Di sini Di sini Jazakumullahu khairan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala Kita lanjutkan halaman ke-27 Poin yang ke-10 Di antara kesalahan wanita, istri dalam masalah pernikahan Menuntut suami untuk membelikan sesuatu yang tidak mampu dia belikan Berupa barang-barang yang termasuk kebutuhan sekunder Pakaian-pakaian dan hadiah-hadiah yang tidak urgen Yang membutuhkan pengeluaran biaya yang banyak Ini ibu-ibu saya ingatkan ya Sebagian wanita memang hobi ngumpulin barang ya Terkadang Sampai Yang tidak perlu juga dibeli Makanya terkadang Tas aja sampai 5 Sendal sampai 4 HP 2, 3 ATM sampai 2, 3 Padahal Semakin dia membeli banyak barang-barang yang Tidak urgen Semakin panjang hisapnya pada hari kiamat kelaknya Jadi kalau ibu-ibu ingin beli sesuatu Dipikirkan Saya akan beli tas ini Harganya sekian juta Siap gak saya dihisap oleh Allah SWT Kalau siap beli Saya bisa memberi jawaban kepada Allah Kalau Allah bertanya kenapa beli tas ini Kalau siap punya jawaban beli Gak ada masalah Gak ada masalah Tapi kalau tidak mampu untuk Menjawab pertanyaan Allah Tidak ada jawaban yang dipersiapkan Maka hendaknya Dipikirkan kembali Allah berfirman Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Tentang kenikmatan yang kalian dapatkan Masih banyak yang bisa kita lakukan Untuk masa depan kita Untuk akhirat kita Kita bisa bersedekah Kita bisa berinfah Kita bisa menyambung selatu rahmi Kita bisa kasih harta kita kepada Orang tua Kepada kakak Kepada adik Apakah kita harus beli Tas sampai 5 Sampai 6 Kalau perlu gak ada masalah Punya mobil sampai banyak Punya mobil 3 Kalau perlu gak ada masalah Saya gak ngelarang Ada orang yang butuh mobil 4 Ada Ada orang yang tidak butuh mobil kecuali 1 Selama dia bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka silakan dia membeli barang-barang tersebut Namun yang jadi stressing kita disini Perhatian kita disini Bahwasannya tidak boleh memaksa Seorang suami di luar kemampuannya Betapa banyak suami terlilit dengan hutang Terjebak dengan hutang Karena istrinya Kalau istri kona'ah Biasanya suaminya juga kona'ah Makanya kunci Betapa banyak keluarga sukses Rahasianya adalah istrinya Betapa banyak rumah tangga hancur Kehidupan yang glamor Rahasia kehancuran tersebut adalah Istrinya Oleh karena ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu kalau kona'ah suami insya Allah kona'ah Kalau ibu-ibu dermawan Suami insya Allah terpaksa juga dermawan Nah kalau ada suami pelit Biasanya istrinya juga pelit Kalau ada suami ternyata Glamor kehidupannya Bisa jadi istrinya yang pengaruhi kehidupannya Karena jangan maksa suami di luar kemampuannya Kalau suami saja punya uang Punya harta berlebihan Tidak boleh kita beli barang-barang yang tidak perlu Apalagi kalau suami tidak punya duit Akhirnya mas Beli mobil baru mas Aduh sayang kita tidak punya uang Utang mas insya Allah tawakal kita Insya Allah bisa lunas Oh iya insya Allah Akhirnya suaminya utang Utang Beli mobil Tidak perlu-perlu banget padahal Hanya karena mobil tetangga lebih bagus Karena hanya karena mobil adik lebih bagus Karena hanya mobil ipar lebih bagus Akhirnya mau saingi adik Mau saingi ipar Mau saingi kerabat Mau saingi sepupu Yang repot suami Padahal suami kekurangan Kemudian di antara kesalahan istri Menyebar luaskan cerita percekcokan dan rahasia suami istri Khususnya menyangkut hubungan ranjang di antara keduanya Ingat segala yang terjadi antara kita dengan istri kita Kita dengan suami kita Jangan keluar Jangan keluar Jangan diketahui oleh orang luar Pembantu kalau bisa jangan dengar Karena pembantu kalau ketemu pembantu-bantu orang lainnya Dia akan juga Ngerumpi Eh majikanmu gimana Dia akan ngerumpi Dan ini kenyataan Sama jangan sampai diketahui juga oleh supir misalnya Jangan diketahui oleh orang lain Cukup antara suami dan istri Apapun percekcokan Jangan dengan orang lain Anak-anak kalau bisa jangan sampai Tahu Seorang yang bertengkar di hadapan anak-anaknya Itu akan mempengaruhi psikologi anak-anak Bukan pengaruhi psikologi Saya kemarin ditanya Waktu saya dimana saya lupa ya Jadi ada seorang wanita bertanya Dia jadi Jadi beringas terhadap suaminya Kenapa? Karena dilihat bapaknya Kalau marah Nginjak ibunya Akhirnya dia bilang Sekarang saya ustad Saya ngamuk sama suami saya Karena saya takut saya diinjak Sebagaimana bapak saya Menginjak apa? Ibu saya Dan itu mempengaruhi psikologi Terbentuk Pola pemikiran tersendiri Bagi sang anak Atas Cekcok yang terjadi Antara kita dengan istri kita Bayangkan seorang anak Seorang wanita Melihat ibunya Memegang Leher bapaknya Dia pasti mengajarkan Bahwa saya harus berani Kepada suami saya Sebagaimana ibu saya Berani sama suaminya Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita Oleh karena Hati-hati Segala masalah Rumah tangga Cukup antara kita Dengan istri kita Sebagian istri Kemana-mana cerita Ngeluh tentang suaminya Suami saya begini Suami saya begini Suami saya begini Akhirnya semua orang tahu Tentang aib Suaminya Sebagian suami juga begitu Kemana-mana cerita tentang aib Istrinya Padahal Allah berfirman Wanita adalah pakaian bagi suami Dan suami adalah pakaian bagi wanita Dan fungsi pakaian adalah Menutup aurat Menutup hal-hal yang Buruk Maka jangan sampai seorang istri Menceritakan Keburukan suaminya Di hadapan Orang lain Terutama menyangkut hubungan ranjang Juga tidak boleh Bercerita Cerita tentang suaminya Kalau berhubungan bagaimana Istrinya bagaimana Terkadang iseng-iseng Wah Suami saya hebat Oh istri saya hebat Tidak boleh seperti itu Tidak boleh bercerita tentang hubungan ranjang Terhadap orang lain Hukumnya haram Hukumnya haram Dan termasuk dosa Besar Yang kedua belas Jatuhnya istri Kedalam perbuatan-perbuatan yang dilarang Padahal dia bermaksud kebaikan Seperti berpuasa sunnah Tanpa seizin suami Atau mengizinkan seorang Masuk ke dalam rumahnya Tanpa seizin suami Rasulullah SAW bersabda La yahilu limraatin Antasuma Wazawjuha syahid Ila biiznihi Wala ta'zan fi bayti Ila biiznih Tidak halal bagi seorang wanita Untuk berpuasa Sementara suaminya lagi di rumah Kecuali dengan izin Suaminya Dan tidak boleh dia Mengizinkan orang lain Masuk di rumahnya Kecuali dengan izin Suaminya Dan ini dalil Tentang agungnya Hak suami Sampai-sampai seorang istri Kalau mau puasa saja Harus minta izin sama Suaminya Kenapa? Karena bisa jadi Suaminya ingin Menggauli istrinya Dia merasa sulit Setelah dia tahu istrinya Puasa Padahal dia kepingin Padahal dia kepingin Dalam satu hadis Riwayat Muslim Nabi menjelaskan Jika seorang laki Kemudian melihat Wanita Kata Nabi Innal mar'ata akbalat Ala surati syaitan Wa atbarat Ala surati syaitan Fa'idharu ahadukum Kata Nabi Wanita datang Dalam bentuk syaitan Dilihat dari belakang Juga dalam bentuk syaitan Artinya dihiasi oleh syaitan Sehingga terlihat Begitu indah Begitu menarik Bisa mengobarkan syahwat Jika salah seorang Melihat wanita Yang Seperti itu Maka hendaknya Dia pulang ke rumahnya Datangilah istrinya Karena itu bisa Menolak Apa hasrat yang ada Di hatinya Oleh karena disunahkan Seorang lagi Kalau melihat Wanita Kemudian tergerak syahwat Yang segera pulang Segera pulang Kita lagi di kantor Tahu-tahu Tergerak syahwat Pulang ke rumah Minta izin dulu Sama bos ya Sunahnya demikian Agar kita tidak Berkepanjangan Pemikiran yang macam-macam Segera salurkan Syahwat Suai dengan Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa bayangkan Bagaimana seorang suami Kerja dari pagi Sampai sore Lihat perempuan Yang indah-indah Begitu pulang Dia kepingin sama istrinya Istrinya bilang Mas saya lagi sibuk Saya lagi Tidak hasrat Saya lagi ini Saya lagi ano Mas kenapa sih mas Kenapa-kenapa Dari pagi sampai sore Saya sudah gelisah Sampai sini tanya Kenapa-kenapa Jadi Sampai-sampai Begitu pentingnya Hak ini Sampai seorang istri saja Kalau mau puasa Harus minta izin apa Suaminya Tentunya suaminya Tidak enak Begitu dia berhasrat Dia mau dekati istrinya Maaf mas saya puasa Dia gak enak Mau suruh buka Tapi kalau dia suruh buka Harus buka Tetapi seorang wanita puasa Tentang izin Sudah salah dia Harusnya minta izin dulu Mas Saya mau puasa mas Boleh gak Kalau boleh sudah Suaminya jangan ganggu Kalau sudah Siang hari Tapi kalau suaminya pun Dia sudah minta izin Suaminya pingin Mending dia batalkan apa Puasanya Dari sini kita tahu Ibu-ibu Bahwasanya melayani suami itu Pahalanya besar Bayangkan Meninggalkan puasa Demi melayani apa Suami Jadi ibu-ibu Jangan sepelekan masalah Masalah ini Kalau suami kepingin Kalau bisa segera Dilayani Ibu-ibu jangan berpikiran Suami ini macam-macam Sudah tadi pagi Masa besok lagi Suami lain dengan perempuan Suami itu Laki-laki itu lain dengan Wanita Laki-laki itu lain dengan Wanita Hasrat mereka Cepat Apa yang mereka lihat Apa yang mereka dengar Kemudian tidak boleh Bagi seorang wanita Memasukkan seorang di rumahnya Kecuali dengan izin suaminya Kenapa? Karena rumah itu rumah suami Siapapun yang memasuk ke rumah Bertamu Apalagi sampai ngina Harus dengan izin suaminya Bahkan kata para ulama Tidak boleh Meskipun iparnya Tidak boleh Kakak suaminya Kakak istrinya Kakak istri Seorang wanita punya kakak Mau nginap di rumahnya Tidak boleh Harus minta izin sama suaminya Mas Kakak saya mau nginap Jangan bilang Kakak saya mau nginap saja Minta-minta izin Itu tidak boleh seperti itu Ikut syariat Ini rumah yang bangun suami Ini rumah-rumah suami Ada aturan dalam Islam Tidak pantas sebagai seorang laki mu'min Bagi wanita mu'min Kalau Allah sudah kasih aturan Nabi sudah kasih aturan Dia punya aturan yang lain Tidak boleh Jadi diantara bentuk Penghormatan seorang istri Kepada suami Dan itu suami suka Seperti itu Istrinya taat sama dia Istrinya hormat sama dia Kalau ada yang masuk ke rumahnya Dia minta izin Kerabatnya saya harus minta izin Apalagi ada ibu-ibu mau bertamu Ada ibu bertamu Minta izin mas Ada tamu gimana mas Suaminya bilang silahkan Bukakan pintu Kalau suaminya bilang gak boleh Itu perempuan itu Mulutnya ember Jangan terima dia Misalnya Cari yang mulutnya gayung Jangan yang ember Sudah Itu hak suami Itu rumah milik apa Milik suami Saya katakan Jangankan Teman kerabat saja Kalau suami tidak izinkan Tidak boleh kita terima Tidak boleh kita terima Ini hak suami Bahkan ini juga Nabi sebutkan Tadkala haji wadah Hak ini Jangan kalian menerima Tamu Kecuali dengan izin suami-suami Kalian Tidak boleh masuk rumah Kecuali dengan izin suami kalian Baik Bab berikutnya Ini insya Allah ringan Kesalan-kesalan Seputar pernikahan Yang pertama Enggan untuk menikah Dengan alasan studi Dan mempersiapkan Masa depan Secara ekonomi Hingga akhirnya Terlambat menikah Tinggal dia sendiri Yang belum menikah Sementara Saudari-saudarinya Teman-teman Putrinya Sudah menikah Semua Lalu tidak ada pria Yang mau menikahinya Karena umurnya sudah tua Dan ini banyak terjadi Mengejar Mengajar apa namanya Karir Kemudian akhirnya Tunggu lulus S1 Masih belum puas lagi S2 S3 Umur sudah 40 Sudah tidak ada yang mau Sudah kaya raya Orang mau maju juga Takut Sekarang saja umur 30 Wanita belum menikah Juga saya kasihan Apalagi sudah umur 40 Oleh karena wanita Segera menikah Jangan sampai gara-gara Alasan karir Atau alasan studi Atau alasan yang lainnya Akhirnya dia terlambat nikah Akhirnya Yang lain sudah pada bahagia Yang lain sudah ngomong anak Sementara dia Tidak ada yang perhatikannya Karir yang tinggi Apa manfaatnya Uang yang banyak Apa manfaatnya Kebahagiaan yang begitu Luar biasa Hilang Gara-gara dia Memikirkan karirnya Karir yang terbaik Karir di akhirat Oleh karenanya Para wanita sekalian Kalau punya anak Biasanya gitu Anaknya kalau mau nikah Segera suruh nikah Segera suruh nikah Jangan lama-lama Saya kemarin sempat Saya beberapa waktu lalu Sempat Berkunjung suatu pondok Pondok perempuan semua Saya bilang sama pemiliknya Tolong masukkan Fiki pernikahan Dalam kurikulum Saya lupa Ternyata Dia kerjain Saya cuma iseng aja Padahal itu Tau-tau dia kerjain Dia bikin Fiki pernikahan Dalam pondok tersebut Sekarang Kata dia Semua wanita Diajak nikah Semuanya gampang Dulu Mau inilah Mau jadi insinyur Mau jadi apalah Setelah dijelas Tentang Fiki pernikahan Dan mereka harus siap Dengan apa Pernikahan Apalagi sudah SMA Diajarin Fiki pernikahan Mungkin kelas 3 Khusus itu Kurikulum mungkin Diajarkan di kelas 3 Harusnya pondok-pondok Mengajarkan hal Tersebut Bahwasannya pernikahan Itu suatu ibadah Yang luar biasa Dijelaskan kepada Anak-anak perempuan Yang kedua Kesalahan kedua Ceroboh dalam memilih suami Misalnya dia setuju Menikah dengan orang Yang suka berbuat maksiat Fasik Atau meninggalkan sholat Hanya karena lihat Status ekonominya Sosialnya Atau titilnya Atau karena orang tersebut Orang kaya Padahal Rasulullah SAW Bersabda Iza atakum Mantardowna Khuluqahu Wadinahu Fazawijuhu Kalau datang kepada Kalian seorang Yang melamar Putri kalian Atau adik kalian Dan dia kalian Ridwai akhlaknya Dan agamanya Maka nikahkanlah Illa tafalu Kalau kalian tidak Menerima lamarannya Takun fitnatun Fil ardi Wa fasadun arid Akan timbul Perfitnah Di atas muka bumi Dan kerusakan yang besar Maka ini juga Tidak boleh seorang wanita Menjadikan Barometer utamanya Adalah Sosial Ingat Barometer utama Adalah agama Agama Maka lihatlah bagaimana Agamanya Baru kita lihat pada Status berikutnya Agama yang paling penting Yakinlah bahasanya Seorang tidak Bahagia Kecual dengan Suami yang Saleh Sebagaimana Seorang suami Tidak akan bahagia Kecual dengan Istri yang Saleha Betapa Menderita Jika seorang istri Mendapati suami Yang tidak Saleh Yang tidak Pernah berterima kasih Kepada istrinya Yang tidak Pernah menghargai Masakan istrinya Yang tidak Pernah memuji Kecantikan istrinya Yang Banding-bandingkan Istri orang Dengan dia Menderita Menderita wanita Seperti ini Yang tidak Memperhatikan keluarga Kerabat istrinya Apalagi Kemudian tidak Salat Apalagi Kemudian minum Khamar Apalagi Kemudian Apa namanya Narkoba Dan yang lainnya Ini penderitaan Yang luar biasa Maka Yakinlah Ibu-ibu Putri Ibu-ibu itu Tidak akan bahagia Kecuali di sisi Seorang Lelaki yang Saleh Satu Seekonomi Nomor dua Kalau kita kaya Kita bisa bantu Bantu kita Bantu ekonominya Yang penting Dia amanah Dia amanah Dia menjaga Menjaga anak kita Menjaga putri kita Menjaga agama putri Putri kita Oleh karenanya Waktu Nabi Musa Alayhi Salam Membantu dua putri Dua wanita Yang di negeri Madian Kemudian Kemudian Akhirnya Nabi Musa Diundang Ke rumah Bapak mereka Berdua Akhirnya Bapak orang tua Dua wanita ini Menikahkan Musa Dengan Salah satu putrinya Padahal Musa Lagi miskin Tidak punya Apa-apa Tetapi kenapa Karena Nabi Musa Amanah Di antaranya Amanah Makanya Waktu itu Sang wanita Berkata kepada Bapaknya Wahai ayah anda Jadikanlah Musa Sebagai Pegawai kita Kerja Kenapa Yang terbaik Menjadi pegawai Adalah yang kuat Dan amanah Dari mana Perempuan ini Tahu Musa amanah Karena Musa Amanah Pertama Dia mengambilkan air Buat Dua wanita ini Tanpa minta upah Tanpa minta pamrih Yang kedua Waktu dia jalan Menuju rumahnya Nabi Musa Jalan di depan Sang perempuan di belakang Dia tidak Ngajak ngobrol Dia jaga diri Kalau belok kanan Tinggal dilempar batu Maka Nabi Musa Belok kanan Kalau wanita Belok kiri Dia ikut belok kiri Maka Nabi Musa Tidak ngobrol-ngobrol Sama perempuan tersebut Ukti dari mana Ukti Iya ya Perjalanan jauh Ukti ya Memang di rumah Ada apa Ukti Sambil menuduh pandangan Sambil Nabi Musa Tidak bisa jalan Nabi Musa jalan Dia bawa Perempuan tersebut Sampai ke rumah Bapaknya Sang wanita Melihat Ini Musa amanah Makanya disuruh Nabi Musa Untuk ngurus Jadi pegawai Bapaknya Ngurus kambing Ini kias Awlawi Kalau Ngurus wanita Saja amanah Apalagi ngurus kambing Dari situlah Kemudian Bapak wanita Tersebut Tertarik Untuk menikahkan Musa Dengan apa Salah satu Putrinya Dilihat dari apa Dari amanah Jadi agamanya Seorang wanita Hati-hati Jangan menjadikan Dunia sebagai barometer Salah Jadikan agama Nomor dua Baru kita lihat Kalau ada dua orang Datang melamar Sama-sama soleh Lihat motornya Gak apa-apa Itu Gak apa-apa Itu jadi barometer Kedua Tapi jangan yang pertama Satunya naik mobil Apa Lihat gak apa-apa Gak ada masalah Apalagi di Jakarta Lihat ganjil genap Gak mobilnya Hati-hati Nanti istrinya juga Ganjil genap Jadi Nanti dihapus Jadi mau saya Yang jadi barometer utama Adalah Adalah Agama Kesalahan ketiga Memahalkan Mahar Maskawin Hal ini bertentangan Dengan ajaran syariat Karena pernikahan yang paling berkah Adalah pernikahan yang paling ringan Maharnya Khairus sadaq Aisaruhu Sebaik-baik mahar Adalah yang paling ringan Aksarun nisa'i barokatan Aisaruhun namu'na Wanita yang paling banyak Berkahnya adalah Yang paling sedikit Tanggungannya Ini ada tafsiran diantaranya Paling sedikit Maharnya Itu paling berkah Paling sedikit Pengeluarnya Pengeluarannya juga Paling berkah Maka seorang wanita Yang tidak membahani Suaminya Terlalu banyak pengeluaran Itu kurang berkah Tapi kalau dia tidak membahani Itu dia paling berkah Kata Nabi SAW Mau ke salon boleh Tapi jangan salon yang 20 juta sekali Kesalon Cari yang 500 ribu Yang murah-murah Ustaz tapi kalau pakai ini Jadi cantik sekali Iya gak apa-apa Kalau cantik sekali 20 juta Mending cantik 500 ribu Kasian Kecuali Kecuali suami anti Milyarder gak apa-apa Kecuali suami Kecuali suami anti Trillioner gak apa-apa Ini suami gaji cuma 5 juta Terus ke salon sekian Zaman sekarang ada yang seperti itu Jadi bangga-bangga antara ada apa-apa Putrinya Kamu putrimu maharnya berapa Oh putri saya maharnya sekian Jadi seperti putrinya barang dagangan Jadi masalah mahal-maharan Bangga kalau punya Mahar Mahal Putrinya juga terbawa Kamu jangan dengar Kamu harus maharnya mahal Jangan Apalagi Sang wanita sudah punya titel Maharnya lebih apa Mahal Apalagi sang wanita sudah naik haji Oh lebih mahal lagi apa Maharnya Ada pengaruh Baik Berikutnya Poin yang keempat Melakukan hal-hal berbau bid'ah dalam pernikahan Seperti tukar cincin Yaitu si pria meminang Peminang memakaikan cincin di tangan wanita yang dipinangnya Yang biasanya tertulis disitu nama si pria Ini adalah adat istiadat orang-orang Nasrani Tukar cincin Ini haram hukumnya Ini bid'ah Dan banyak orang kalau sudah tukar cincin Seakan-akan sudah terjadi pernikahan Gampang telpon Gampang keluar bareng-bareng Nonton bioskop bareng-bareng Makan bareng-bareng Padahal belum ada hubungan pernikahan sama Sama sekali Jadi tukar cincin itu bahaya Kemana ada yang tanya sama saya dihalo ustad Ustad Saya sudah tukar cincin sama seorang ihwan Seorang laki-laki ya Ternyata sekarang saya ngaji Saya baru sadar Bahwasannya Lelaki tersebut ternyata Kurang beragama Kurang agamis Bagaimana ustad Status saya dengan cincin saya Ya kembalikan aja Belum ada ikatan apa-apa cincin tersebut Itu ikatan yang dibuat orang Nasrani Tidak ada akad nikah Tidak ada apa-apa Ya cincinnya kembalikan aja Sudah selesai Cari suami yang lebih Soleh Yang berikutnya Mewajibkan calon suami Untuk membawa syabakah Yaitu sejumlah harta berupa emas Dan yang lain sebagainya Untuk mengikat calon istri Sama ini termasuk bid'ah Yang dibuat-buat pada masa sekarang Waktu ngelamar Atau waktu tukar cincin Bawa barang-barang Bawa emas Bawa ini Bawa sertifikat misalnya Jadi Sekarang kan sudah Begitu Dan pihak wanita senang Harus ada seperti itu Ini juga tidak boleh Bid'ah Yang tidak pernah Di syariat Keralim Islam Yang keenam Memaksakan diri Untuk mengadakan acara resepsi Di tempat-tempat mewah Atau di hotel-hotel Dimana disana terjadi Israf berlebihan Dalam makanan dan minuman Ya Kata Allah Kulu washrubu Wala tusrifu Makan dan minumlah Dan jangan berlebihan Innahu la yuhibbul musrifin Sungguhnya Allah Tidak menyukai orang yang berlebihan Kata Allah Kulu washrubu Watasaddaku Kul washrubu Watasaddak Min goyri safin Wala makhyalah Kata Nabi SAW Makan dan minumlah Berinfaklah Tapi jangan berlebihan Dan jangan sombong Nah sebagian orang Menjadikan resepsi Resepsi pernikahan Sebagai gagah-gagahan Sebagai sombong-sombongan Oh pamer anak saya Di geraha apa Geraha apa Restorannya ini Restorannya ini Kalau sudah begini Ini hukumnya haram Karena Hanya mubadzir Buang-buang uang Yang diundang pun Biasanya orang-orang kaya Orang miskin tidak diundang Kemudian hanya Sebagai gaga-gagahan Pamer-pameran Maka Ini tidak diperbolehkan Yang ketujuh Pergi ke salon Kecantikan Untuk mencukur Bulu Tubuh Ini mungkin enggak ya Tapi kalau di Saudi Ini sering terjadi Karena wanita Arab juga terkadang Mereka ada banyak Bulunya Dan mereka ingin Dicukur Dan hukum Mencukur Bulu-bulu badan Tidak apa-apa Sebenarnya Tetapi yang jadi masalah Akhirnya Aurat mereka Maka dilihat Oleh Wanita-wanita Yang tidak perlu Kita enggak boleh Memperlihatkan aurat kita Kepada wanita Sama wanita Enggak boleh Kecuali dalam rangka darurat Misalnya berobat Dan yang lainnya Ada pun kemudian Suruh wanita lain Mencabut Bulu Kemaluan misalnya Atau bulu yang ada Di sekitar kemaluan Misalnya Ini maka tidak boleh Karena itu Kita memperlihatkan Aurat kita Tanpa ada perkara Yang darurat Maka Penulis mengingatkan Itu tidak diperbolehkan Kebiasaan sebagian wanita Yang tak kala ingin menikah Maka dia pun mencabut Bulu-bulunya Namun yang mencabut Orang lain yang harus Melihat auratnya Yang ke delapan Mengenakan Tashri Apa ini Tashriyah Pada malam resepsi Yaitu gaun pengantin putih Panjang Yang mahal harganya Dan terkadang juga Dipadukan dengan Sarung tangan Dan kaos kaki Serba putih Ini semua adalah Kebiasaan orang-orang Nasrani Kita tidak boleh Memakainya Karena disana ada Unsur tashabuh Meniru wanita-wanita kafir Selain juga ada Unsur israf Berlebihan Tabzir Dan bermegah-megahan Di antara Kebiasaan pernikahan Orang Nasrani Sampai sekarang kita lihat Yaitu Wanita berpakaian putih Dengan rok yang panjang Lelaki pakai jas Kemudian mereka Melalui pernikahan Mungkin tukar cincin Tak kala itu Kemudian bergandengan Di hadapan Para hadirin Nah Sebagian ulama memandang Metode pakaian Seperti itu Putih Disertai dengan Rok yang panjang Itu kebiasaan Nasrani Maka haram Bagi seorang wanita Tidak kala menikah Dengan memakai pakaian Seperti itu Tidak boleh Dia pakai putih Boleh Tapi jangan ada Ekornya yang panjang Tidak boleh Ngapain juga Ekor-ekor yang panjang Mau dilepas juga Menikah Kemudian dibuang Semua bajunya Jadi Tidak boleh Menikah pakai Kain putih Dengan Ekor yang menjulur Karena itu Kebiasaan orang-orang Nasrani Yang kesembilan Memeriahkan acara Resepsi pernikahan Dengan musik Dan tarian-tarian Dengan nada-nada syaitan Dan mengundang Para penyanyi Pria dan wanita Atau kelompok wanita khusus Untuk menabuh gendang Atau rebana Semua ini haram hukumnya Tidak boleh dilaksanakan Yang boleh hanyalah Nasid-nasid Tanpa alat musik Yang tidak mengandung Kata-kata jorok Atau kata-kata yang tidak Mencerminkan rasa malu Dan ini pun hanya khusus Untuk kaum wanita saja Sampai sekarang Orang Arab Saudi Kalau nikah Masih Jadi mereka menikah Saya sering hadir Acara pernikahan mereka Dibuat dua aula Aula buat laki-laki Aula buat perempuan Aula perempuan ada Kita dengar Nasid-nasid Masih ada Tapi diantara mereka Terutup diantara mereka Nasid-nasid buat laki-laki Juga tidak apa-apa Selama tidak ada alat Alat musik Kesalahan yang ada sekarang Walima pernikahan Kemudian nanggap Penyanyi dangdut Dia kemudian nyanyi dangdut Pakai baju seksi Nyanyi bergoyang-goyang Di hadapan dua mempelai Sehingga mempelai laki Menatap dengan penuh Hidmat dan bijaksana Saya kadang-kadang Gak habis pikir Ini gimana sih Nikah sama perempuan Kemudian suruh cewek-cewek Juga-juga ke depan Situ depan dia Jadi dia juga-juga Nyanyi-nyanyi Dengan baju yang seksi Di hadapan calon suaminya Atau di hadapan suaminya Sudah ada akad nikah Ini hukumnya haram Kalau ada pernikahan seperti ini Jangan dihadiri Walima seperti ini Jangan dihadiri Dihadiri setelah Penyanyi dangdutnya pulang Boleh Tidak apa-apa Kemudian yang ke sepuluh Memajang kedua mempelai Di pelaminan Yang diletakkan di depan Para tamu undangan Dan ini jelas haram Dimana para kerabat suami Dan istri hadir Lalu mengucapkan selamat Dan berjabat tangan Dengan mempelai wanita Bahkan juga kadang Melakukan dansa Ini semuanya haram Kemudian wanita Yang sudah dihias Kadang terbuka jilbabnya Kemudian dipajang di depan Semua orang boleh lihat Semua orang boleh lihat Ini tidak diperbolehkan Hukumnya haram Taib yang berikutnya Kesalahan seputar etika Keluar rumah Berpergian jauh safar Dan campur bor Dengan lelaki-laki Yang pertama Memakai wangian Atau parfum Atau dupa Yang wanginya dapat tercium Oleh kaum pria Ketika keluar dari rumah Hal ini termasuk Kemungkaran yang sering diremehkan Oleh banyak kaum wanita Padahal Rasulullah SAW Parfumnya Maka dia wanita pezina Ini luar biasa Karena Parfum itu Bisa menggerakkan syahwat Makanya dalam umrah dan haji Dilarang orang sedang Yang ikhram pakai parfum Tidak boleh sama sekali Tidak boleh menikah Tidak boleh Dinikahkan Tidak boleh menikahkan Seorang muhrim tidak boleh menikah Tidak boleh dinikahkan Dan tidak boleh Melamar Ini karena berbau dengan Masalah tersebut Di antaranya Seorang muhrim laki Yang menggunakan wanita Tidak boleh pakai parfum Karena parfum tersebut Menggerakkan syahwat Dan benar Kita adalah laki Terkadang wanita lewat Kemudian parfumnya Luar biasa Kita tergerak Kemudian Apalagi kemudian Auratnya terbuka Maka itu Menggerakkan syahwat Maka wanita Dilarang menggunakan parfum Parfum zaman dulu Kalau dipakai Baunya kencang Makanya disini Penulis mengatakan Memakai wangian Atau parfum Atau dupa Yang wanginya Dapat tercium Oleh kaum pria Artinya apa Kalau tidak tercium Oleh kaum pria Tidak masalah Contoh Seorang wanita Hanya pakai deodoran Misalnya Atau pakai bedak Yang ringan di tubuhnya Dia keluar Maka tidak mengapa Selama parfumnya Tidak keluar Tapi kalau dia Semprotkan di bajunya Jelas itu Parfum untuk keluar Kalau dia semprotkan Ketubuhnya Selama tipis Tidak mengapa Tapi kalau ternyata Sampai keluar Aromanya Maka haram hukumnya Kecuali ibu-ibu Kecuali Pertemuan ibu-ibu saja Gak ada laki-laki Gak ada masalah Ternyata Buat Pengajian Ibu-ibu masuk di ruang Ibu-ibu Pakai parfum Gak ada masalah Di antara mereka Karena Illah Sebab larangan adalah Mengobarkan syahwat The laki Atau misalnya Sang wanita keluar rumah Pakai parfum Naik mobil Yang nyetir suaminya Gak ada masalah Terus diantar ke rumah Orang tuanya Gak ada masalah Selama Tidak melewati Laki-laki yang Ajinabi Laki-laki yang Bukan mahrumnya Faham ya Jadi illahnya Maksud saya kenapa Karena juga Sebagian ibu-ibu Protes Ustadz Sebagian Umahat itu Bau ketek Ustadz Sebenarnya Gak apa-apa Kalau diantara mereka Yang penting Jangan lewat laki-laki Bukan berarti Gak pakai parfum Sama sekali Akhirnya Bau ketek juga Tidak juga Kita juga Jangan menzolimi Orang lain Dengan mengganggu hidungnya Yang wajar aja Yang penting Bau ketek hilang Sudah Apalagi hanya tempat Ibu-ibu Tidak keluar Yang jadi masalah Kalau lewat laki-laki Parfumnya kecium Itu yang hukumnya Haram Yang kata Nabi tadi Zania Itu wanita Zina Jadi saya ulangi Wanita Boleh pakai parfum Tapi parfum yang ringan Seperti bedak Atau deodoran Yang tidak keluar dari Tubuhnya Dia boleh pakai parfum Di luar badannya Boleh Di bajunya Boleh Kalau hanya pertemuan Di antara Wanita Atau bertemu dengan Suaminya Atau bertemu dengan Adik kakaknya Yang semuanya Mahromnya Gak ada masalah Yang dilarang adalah Memakai parfum Yang tercium oleh Laki-laki-laki Nabi Akhirnya Membuat Mereka tergoda Dan saya benar-benar Masya Allah Benar-benar Parfum itu bisa apa? Menggoda Kita dalam lift Ada yang masuk cewek Langsung aroma Aroma Ini hati-hati Ini kesalahan Juga banyak terjadi Tidak boleh seorang Lelaki berduaan Dengan wanita Kecuali dengan Mahrom Maka Jika seorang Wanita Kemudian dia Berjalan dengan Supirnya Hendaknya dia Bawa orang ketiga Hendaknya dia Bawa orang apa? Ketiga Ini lebih aman Lebih hati-hati Karena Nabi melarang seorang Berdua-duaan dengan Lelaki tanpa Mahromnya Yang ketiga Berkumpul atau berbaur Dengan kaum pria Yang bukan Mahromnya Berkumpul atau berbaur Dengan kaum pria Yang bukan Mahromnya Seperti Saudara suami Ipar Kakak Ipar Adik Ipar Suami dari saudara Perempuan Sama Ipar juga Sepupu Bercengkerama Bercanda bebas Dengan mereka Tidak berhijab Di hadapan mereka Semua ini haram Untuk dilakukan Tidak boleh Tidak boleh Kata Nabi Iyakum Waddukul Al-Nisa Janganlah Sekali-sekali Kalian masuk Ketempat kaum wanita Fakala Rajulun Minal Ansar Maka seorang Dari Ansar Berkata Bagaimana Menurut Anda Dengan Kerabat suami Kerabat suami Adalah Kematian Kenapa Kerabat suami Bagi pandangan Masyarakat umum Kerabat Sehingga Terkadang Kerabat suami Bertemu dengan Seorang wanita Dianggap seperti Kerabat Padahal ini Bisa menimbulkan fitnah Bisa menimbulkan Fitnah Bisa jadi wanita tersebut Akhirnya suka dengan Kerabat suaminya Atau bisa jadi Kerabat suaminya Adalah jatuh cinta kepada Sang wanita tersebut Oleh karenanya Nabi mengatakan Kerabat suami Justru itu maut Kenapa dikatakan maut Karena Itu Kesalahan yang Tidak dianggap Salah oleh masyarakat Seorang wanita Seorang wanita berjalan Dengan kakak iparnya Mungkin tidak ada yang Menganggap itu problem Tapi dalam syariat itu problem Tidak boleh Maka seorang menjaga Menjaga diri Seorang suami hati Dengan adik perempuan Istrinya Tidak boleh terlalu Bercanda Karena Dia tidak bisa aman Dari hatinya Mungkin dia lihat Ternyata adik istri saya Lebih cantik daripada Istri saya misalnya Ternyata adik istri saya Lebih lembut daripada Istri saya Ternyata adik istri saya Lebih ini Bisa saja terbetul Dalam hati Dan syaitan Siap menggoda Bertemu boleh Tapi dengan aturan-aturan Syari Justru kerabat suami Itu yang terkadang Berbahaya Karena tidak dianggap Masalah oleh Pandangan masyarakat Yang keempat Banyak keluar rumah Dan pergi ke pasar Tanpa ada kepentingan Cuci mata doang Kemal Lihat ini Lihat anu Lihat barang-barang mahal Duit tidak ada Padahal Jadi begitulah perempuan Lihat-lihat Lihat saja Tidak beli Tidak beli komas Cuma lihat-lihat Sehingga dia akan Banyak berbicara Dengan kaum pria Seperti pedagang Penjahit Dan lain sebagainya Dan dia juga akan Banyak tertawa Dan bergero Dengan teman-temannya Saat di pasar Hingga menarik Pandangan orang-orang Rasulullah Bersabda Tidak berbicara Sesekali tidak apa-apa Ada keperluan Tapi kalau sering-sering itu tidak benar Karena hukum asal wanita adalah betah di rumah Yang kelima terlalu ceroboh dan menyepelekan Masalah berobat kepada dokter laki-laki Sampai membuka apa-apa yang tidak boleh dilihat Padahal tindakan semacam ini adalah haram Kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat Wanita kalau sudah depan dokter Dia pasrah Kayaknya semua jadi halal Mau dilihat apa saja tidak ada masalah Padahal ada aturannya Wanita kalau ke dokter laki-laki harus ditemani mahrumnya Temani suaminya, ditemani anaknya Tidak boleh berdua-duaan Tidak ada yang dibuka Yang dibuka pun harus yang darurat saja Kalau tidak perlu dibuka, tidak boleh dibuka Saya punya kawan dokter Dia cerita Betapa pasrahnya wanita di depan dokter Sampai ada seorang ahwat Bercadar berobat sama dia Dokter ini juga ikhwan Ahwat bercadar, ibunya temani, bapaknya temani Dok ada masalah di Ini Dokternya tanya Ciri-cirinya apa? Gini, gini, gini Oh iya Saya sudah tahu itu penyakit biasa Tulis resep Kata ibunya dok, lihat dulu dong dok Gak perlu, gak perlu Lihat dulu dong dok Malah dia suruh lihat Buka, kelihatan cantiknya Dokternya suruh lihat Padahal dokternya tidak mau lihat Jadi padahal ini orang ngaji Tapi karena dianggap seperti sesuatu yang biasa Jadi hal yang biasa Banyak fitnah terjadi Antara dokter dengan pasien Banyak terjadi Tanyakanlah kepada para dokter Saya dapat cerita dari para dokter Hati-hati ya Dokternya lemah-lembut Tampan-tampan dikit Akhirnya Istrinya baru marahan sama suaminya di rumah Diperhatikan oleh seorang dokter Padahal dia bayar Tapi ya begitulah Namanya syaitan datang menggoda Terjadi apa yang? Terjadi Waliyahzubillah Jadi kalau ke dokter Perhatikan Tidak boleh berdua dengan dokter laki-laki Ada dokter perempuan Harus dokter perempuan Tidak boleh dokter laki-laki Kalau tidak ada Baru boleh dokter laki-laki Itu pun harus ditemani oleh mahrumnya Harus ditemani oleh mahrumnya Tidak boleh berdua-duaan dengan dokter laki-laki Yang keenam Berpergian jauh Safar tanpa ditemani mahrum Dengan naik mobil atau pesawat Dan lain sebagainya Hal ini termasuk hal yang diharamkan Rasulullah SAW bersabda La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahrum Tidak halal bagi seorang wanita bersafar Kecuali dengan mahrumnya Dalam hadith kata Nabi SAW Tidak halal bagi seorang wanita Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Tidak halal bagi siapa? Bagi wanita yang beriman Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Untuk bersafar dengan jarak Satu hari satu malam Itu 80 kilo Kecuali dengan mahrum Maka hukum asal Bersafar tanpa mahrum adalah haram Kecuali dalam kondisi darurat Kecuali dalam kondisi hajat Contoh suaminya kerja belum pulang Keluar kota Sementara dia harus berobat Kalau tidak dia bisa berbahaya Atau ibunya sakit dadakan Dia harus segera datang misalnya Ini lain ceritanya Tapi sekarang jadi masalah Menggampang-gampangkan Jalan-jalan sekumpulan ibu-ibu 20 orang jalan-jalan Rameh Bersafar jauh-jauh ke Bandung Satu mobil 5 orang Tidak boleh seperti itu Hukumnya haram Hukumnya haram Jadi saya katakan hukum asal Bersafar wanita Tanpa mahrum Hukumnya haram Hukum asalnya haram Kecuali dalam kondisi darurat Atau hajat yang mendesak Maka diperbolehkan Sesuai dengan kadar hajat tersebut Yang ketujuh Keluarnya sebagian kaum wanita Untuk bekerja Kecuali apabila masyarakat Muslim membutuhkan Pekerjaannya di tengah masyarakat Maka hal ini adalah boleh Dengan syarat Dia tetap menggunakan hijab Dan tidak mengurangi Perhatian terhadap Hak suami dan anak-anaknya Atau sampai meninggalkan Hal-hal yang wajib Atau ikhtilat Jadi Hak hukum asalnya Wanita di rumah Di rumah itu pekerjaannya banyak Seorang wanita punya Pekerjaan mulia di rumah Ngurus suami Ngurus anak-anak Dia harus beribadah kepada Allah Dia juga bisa meroja di rumah Banyak giatnya di rumah Yang bisa dia kerjakan Tidaklah dia kerja Kecuali dalam kondisi Mendesak Indonesia juga terkadang Ada kondisi yang mendesak Saya pernah ditanya seorang Suami istri Suami sudah bekerja Semaksimal mungkin Tetap saja masih kurang Maka terpaksa istrinya apa? Bekerja Kita bilang mudah-mudahan Tidak mengapa Yang penting jaga Jaga diri Yang penting jaga diri Yang ke delapan Terjadinya campur bor Di tempat-tempat pendidikan Seperti laki-laki Mengajar anak-anak perempuan Baik di sekolah-sekolah Maupun di perguruan-perguruan tinggi Atau bahkan dalam Kajian-kajian di rumah-rumah Yang merupakan pelajaran khusus Seperti les privat Dengan pengajian keluarga Ini juga tidak boleh Terjadi ikhtilat Laki-laki Ngajar perempuan Perempuan ngajar laki-laki Jangankan di perguruan tinggi Yang guru ngaji juga hati-hati Terjadi kasus Guru ngaji Ngajar tahsin Yang belajar Ibu-ibu Akhirnya berdua-duaan Lama-lama jatuh cinta Ternyata Laki depan saya Tahsinnya lebih bagus Daripada suami saya Ya jelas Di depan kamu ustad Tahsinnya lebih bagus Suaminya kerja Akhirnya Syaitan datang Menggoda Terjadilah apa yang terjadi Dan terjadi kasus seperti ini Saya tidak berbicara tentang Perguruan tinggi Bahkan belajar agama saja Kalau tidak hati-hati Ya Syaitan menggoda Akhirnya hubungan Sama ustad Sama si ahwat Berlebihan Ini panitia Sama ustadnya Telepon setengah jam Ngapain telepon setengah jam Apa tidak ada Panitia laki-laki Harus langsung Direct sama ustadnya Kemudian ketawa ketiwi Setengah jam Perkoordinasi Sang ahwat Merasa lezat Berbicara dengan sang ustad Sang ustad juga Keenakan Berbicara dengan sang Akhwat Tidak boleh Laki-laki Bicara dengan perempuan Lama-lama Tidak boleh Kalau sampai ada Laki bicara dengan perempuan Itu istri orang Dia bicara Sampai setengah jam Berarti ada kelezatan Dia rasakan Buktinya dia betah Ngobrol berapa Setengah jam Dan orang bisa terfitnah Dengan suara Apalagi sudah tahu wajahnya Suara saja Bisa bikin fitnah Apalagi sudah lihat Wajahnya cantik Dan yang lainnya Ingat Sihatan datang Menggoda Saya pernah ada Kasus Seorang laki-laki Telepon sama panitia Pengajian perempuan Telepon terus Telepon Ini kok telepon lama Ternyata perempuan itu Bicara Karena dia anggap Mungkin kenal saya Atau bagaimana Mungkin minta jadol Pokoknya bicara lama Eh kau ngapain lama-lama Saya tegur Pas yang saya lihat Tidak lama kemudian Berapa hari Dia bilang Rupanya dia cerita sama saya Ustaz Saya kemarin minta ketemuan Sama panitia perempuan tadi Ternyata dia sudah punya suami Ustaz Kenapa dia tidak bilang dari awal Saya sudah terfitnah dengan suaranya Jadi suaranya bisa bikin fitnah Suaranya kelihatan cantik Padahal muka yang Biasa-biasa Bisa jadi begitu Maka saya katakan Bahwasannya Tidak boleh Bercampur baur Ngobrol Ketawa ketiwi Dengan wanita yang tidak halal bagi kita Atau bagi suami yang Lelaki yang tidak halal bagi Bagi kita Kita lanjutkan Yang terakhir Kesalahan-kesalahan umum InsyaAllah ini yang mudah-mudah Pertama tidak sopan kepada kedua orang tua Misalnya berani mengangkat suara di hadapan keduanya Menghardik dan tidak taat kepada keduanya Allah berfirman Jangan berkata Kepada kedua orang tua Jangan membentak mereka berdua Ucapkanlah kata-kata yang Mulia Dan diantara bentuk kedua Kaum perempuan adalah Tidak membantu ibu-ibu mereka Menangani pekerjaan-pekerjaan rumah Ketika ibu Mereka meminta hal itu Jadi kita berusaha Bantu ibu Kalau kita lagi kunjungan ke rumah ibu Segera bantu Pijit ibu Bantu dia masak-masak Senangkan ibu Apalagi kalau kita sudah berumah tangga Jarang kita bisa ketemu dengan ibu kita Lah kalau kita lagi pas ketemu dengan ibu kita Segera kita layani Saatnya kita lagi berbakti sama orang tua kita Ibu maupun ayah Kemudian Kesalahan kedua Meninggalkan amal ma'ruf na'i mungkar Serta dakwah di kalangan kaum wanita Mungkin karena malu atau takut kepada mereka Dan ini tidak boleh Wanita jangan pekewuh Akhirnya tidak beramar ma'ruf na'i mungkar Jangan ragu-ragu Kalau kita lagi ngobrol Tahu-tahu ada yang berbuat ghibah Tegur Ya ukti saya Kurang cocok ini Kayaknya ghibah Ukti Tidak boleh Ini benar ya Itulah namanya ghibah Kalau benar ya Kalau tidak benar Namanya ghibah dan dusta ya Jangan pekewuh Kadang-kadang kita pekewuh Ini tidak beramar ma'ruf na'i mungkar Tapi dengan cara yang lembut Kalau kita lihat ada seorang wanita Ternyata bajunya terlalu mewah Terlalu indah Menarik perhatian Kita datang berdua Ya ukti Assalamualaikum Saya ingin ngobrol empat mata Boleh enggak Ada waktu enggak Dimana ukti Masya Allah tinggal Ngobrol langsung Kayaknya baju seperti ini Masalah deh ukti Saya pernah dengar ustad cerama Baju enggak boleh begini-begini Terus maksud lu apa Maksud gue Ini enggak boleh Misalnya Ini ngobrol aja Tapi dengan kata-kata yang lembut Jangan dipelototin Jangan dipelototin Bukan begitu Cara beranah Nahimungkar Nahimungkar ngomong yang baik Datang ngomong berdua Baik-baik Jangan pekewuh Jadi masalah ini Ibu-ibu Indonesia itu Pekewuh ngomong di belakang Akhirnya ghibah Ghibah Sekarang semua enggak selama Jadi ghibah Yang digibahi Ustadz aja digibahi Ada sebagian Umahat datang Cerita Kemarin ada ibu-ibu Ghibahi ustadz yang satu Nanti kalau Sekarang cerita sama saya Kalau saya pulang Mungkin saing digibahi Kalau saya sudah pulang Ngapain ghibahin ustadz Kalau anti sayang sama ustadz Anti merasa dapat Veri dari ustadz Datangi Sampaikan ustadz tersebut Ustadz Begini-begini Sampaikan Sampaikan Kemarin ada ibu-ibu Waktu konsultasi Bilang ustadz Ini ada ustadz Kita kenal ustadz Gara-gara dia kita ngaji Gara-gara dia kita gini Sekarang Saya lihat dia Tanggaan Kemesit aja malas ustadz Gimana ustadz Saya bilang Ibu nasihati langsung bu Jangan ibu ghibahi Ustadz juga manusia Dia punya kekurangan Punya kelebihan Mungkin waktu ibu lagi malas Dia lagi rajin Sekarang ibu lagi rajin Dia lagi malas Sampaikan Sampaikan aja Jangan ngomong di belakang Jadi kita harus Beramal-amal naimungkar Kalau ada ibu-ibu Yang mulai mulutnya ember Kasih tau Embernya ditutup Cerita sana Cerita sini Cerita suami orang Cerita suami ini Cerita Jangan Jadi harus hidupkan Suasana Berani beramal-amal naimungkar Tapi dengan adab Bukan melihat Melotot Dengan bentak-bentak Itu tidak menambah Kebaikan seperti itu Itu hanya Membuat rusak Suasana Lihat-lihat kondisi Mungkin orang baru ngaji Mungkin orang ini Intinya Harus melihat Maslahat dan mudarat Kalau di grup Lagi ghibah-ghibah Grup ibu-ibu Ada yang ghibah-ghibah Tegur Oh tidak boleh ini ghibah Atau kita japri dulu Tidak boleh Yang ketiga Tersebarnya Berbagai penyakit lisan Di tempat-tempat Berkumpulnya perempuan Di antaranya adalah Berbicara atas nama Allah Tanpa dasar ilmu Berdusta Membicarakan aib orang Mengadu domba Dan lain Sebagainya Ini bahaya-bahaya lisan Di kalangan wanita Sangat banyak Namimah Ghibah Hasad Suudhon Dan banyak-banyak Mencela Mengejek Istihza Dan banyak Jadi Para wanita harus berhati-hati Jaga lisan Lisan mereka Apalagi wanita Sangat mudah Saling mengejek Makanya Allah mengatakan Walani sa'un min nisa'in Jangan wanita Sebagian wanita Mengejek wanita yang Yang lain Sampai Allah sebutkan secara khusus Jangan wanita Mengejek wanita yang lain Karena di antara wanita itu Bahan ejekan sangat banyak Gara-gara HP saja bisa saling mengejek Itu ibu itu HPnya jadul Sudah diejek Nanti ke rumah Bertamu di rumah Diundang makan Sama seorang ibu Rame-rame makan Pulang komentar Rumahnya jorok Sudah makan gratis Masih ngejek Seperti itu Itu kejadian Nanti ada yang pakai Tas Tasnya entah apa Diejek Jadi hati-hati Ibu-ibu Lisan itu dijaga Urus diri sendiri Dari kita masih banyak Kekurangan Scan diri kita Kita banyak kekurangan Sama suami masih belum beres Sama ayah dan ibu Masih belum berbakti dengan baik Anak-anak masih ditelantarkan Terus kita ngurusin orang Ngapain Sehingga privasi kita Tidak kita urusin Kita ngurusin masuk Intervensi dalam privasi Orang lain Ini zaman Sekarang zaman komentar Zaman Mengetahui urusan orang lain Maka hati-hati Hati-hati Saya bilang Saya kalau bisa Para ibu-ibu Semua medsosnya Dia hapuskan Lebih baik Tapi ya Kalaupun mereka Menggunakan medsos Maka harus terbatas Komunitas ibu-ibu Terbatas Komunitas teman-teman Ngaji Terbatas Jangan sampai terbuka Grup terbatas Ya Karena semakin kita Mengetahui dunia luar Kita semakin banyak Komentar semakin banyak Giba semakin banyak Namima semakin banyak Ikut menyebarkan hoaks Dan yang lainnya Yang keempat Tidak memalingkan Atau menundukkan pandangan Ketika melihat Kaum pria Yang bukan mahrumnya Seolah-olah Perintah untuk Palingkan pandangan Hanya untuk Berlaku pada pria saja Padahal Wanita juga dilarang Untuk mengumbar pandangan Dan katakanlah Kepada wanita Untuk menundukkan pandangan Mereka Allah mengatakan Laki-laki Memandang wanita Hukum asalnya haram Laki-laki Memandang wanita Hukum asalnya haram Ada pun wanita Memandang laki-laki Hukum asalnya Adalah boleh Kecuali kalau Timbul syahwat Ada rasa suka Maka harus Tundukkan pandangan Tidak boleh Bahkan saya katakan Sampai-sampai Kalau ternyata Seorang wanita Nonton pengajian Ternyata dia Naksir sama Sang ustaz Maka dia Tundukkan pandangan Tidak boleh Berarti dia Memandang dengan Pandangan apa? Syahwat Tidak boleh Saya ingatkan kembali Kalau sampai ternyata Seorang wanita Melihat laki Kalau biasa saja Tidak ada masalah Sebagaimana Para sohabiat Juga melihat Para sahabat Yang mereka bisa Membedakan yang ini Dengan sifulan Dengan sifulan yang lain Berarti mereka mengenal Tetapi kalau ternyata Memandang Sampai menimbulkan syahwat Terpukau Dengan ketampanan Sang ustaz Yang ada timbul Rasa suka Maka tidak boleh dia lihat Maka tidak boleh dia Melihat Yang kelima Seorang wanita Melihat wanita lain Kemudian menceritakannya Dengan detail Kepada salah seorang Mahrumnya Sehingga Seolah-olah Dia melihatnya Secara langsung Demikian detailnya Padahal tidak ada Tujuan-tujuan syari Yang dibolehkan agama Seperti untuk nikah Misalnya Rasulullah SAW Bersabda Tidak boleh seorang wanita Ketemu dengan wanita yang lain Kemudian dia ceritakan Fisik wanita ini Kepada suaminya Seakan-akan suaminya Lihat langsung Ini tidak boleh Tidak boleh seorang wanita Masya Allah itu Fulana cantiknya Luar biasa Bibirnya begitu tipis Misalnya Hidungnya lancip Ke atas misalnya Kemudian Bodinya Suaminya Suaminya Sudah menghayal Kemana-mana Begitu ketemu Jelek Maksud saya Tidak boleh Itu hukumnya haram Seakan-akan Suaminya melihat langsung Tidak boleh Hukumnya haram Saya ingatkan Ibu-ibu Perhatikan ini Ini hanya cerita saja Tidak boleh Apalagi fotonya Sayang Lihat langsung Bukan Cerita saja Tidak boleh Apalagi Lihat Langsung Nanti Sayang kemarin Saya foto sama kawan-kawan Di mana Di depan Kopasus misalnya Oh Suaminya Zooming Kamu cantik juga Sebelahnya pada Dia yang dinilai Bukan dia Oleh Karenanya hati-hati Kalau cerita saja Tidak boleh Apalagi langsung Menampakkan Fotonya Makanya Ibu-ibu Jangan ajak suami Nonton sinetron Sinetron itu Lihat cewek-cewek Cantik Jangan Tidak boleh Nabi melarang Yang keenam Meniru penampilan pria Baik dalam hal berpakaian Gerakan Cara diam Cara Diam jalan Atau gaya bicara Rasulullah SAW melarang Jadi ikut-ikut Laki-laki Tidak boleh Nabi melarang Seorang lelaki Yang memakai Pakaian Model perempuan Dan melarang Wanita memakai Pakaian Model laki-laki Tidak boleh Rasulullah SAW Melarang Seorang Wanita Yang kelaki-lakian Tidak boleh Jadi Dia harus Menunjukkan Kodratnya Identitasnya Sebagai seorang Wanita Jangan dia pakai Pakaian Celana Seperti celana Lelaki Jangan dia pakai Kemeja Seperti kemeja Lelaki Tidak boleh Kemudian saya ingatkan Ibu-ibu Jangan memakai Celana panjang Kecuali Celana panjang Buat wanita Yang gomrang Itu pun Seperti Mengatakan Tidak boleh Kecuali Di balik Rok Jadi Kalau orang Pakai celana panjang Setelahnya Rok Tidak ada masalah Karena bagaimanapun Celana panjang Akan memberi Pembagian Dua Untuk kaki Dan itu bisa Dilihat oleh Lelaki Celana panjang Tidak dikatakan Tersyabut dengan Lelaki-laki Karena memang Ada celana panjang Khususus perempuan Tetapi Bagi wanita Tidak boleh Celana panjang tersebut Dipakai di luar Kalau dia memakai Celana panjang di luar Harus Setelahnya ada Di luarnya ada Rok Sehingga menutup Belahan Kaki satu dengan Kaki yang lain Tidak kelihatan Baik Umahan sekalian Alhamdulillah Dan kita akan Akhiri Mohon izin Akhiri acara kita Dengan membaca Doa kepada Madlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubulaik Wassalamualaikum Alaykum 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 Alaykum